Kitab Masmur, Pasal 103 Nyanyian Daud Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Segenap hidupku, pujilah namanya yang kudus. Hai jiwaku, pujilah Tuhan dan jangan lupa betapa baik dia. Ia mengampuni segala dosa kita. Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Allah menyelamatkan kita dari liang kubur dan memberikan kasih dan sayang kepada kita. Allah memberikan banyak yang baik kepada kita. Ia membuat kita muda kembali seperti burung Raja Wali yang bulunya yang baru tumbuh. Tuhan jujur, ia membawa keadilan kepada orang yang telah ditindas orang lain. Ia mengajarkan hukumnya kepada Musa. Ia membiarkan Israel melihat yang mengagumkan, yang dapat dilakukannya. Tuhan itu penyayang dan berbelas kasihan. Ia sabar dan penuh kasih. Ia tidak selalu mengecam. Ia tidak marah terhadap kita selamanya. Kita telah berdosa terhadap Allah, tetapi ia tidak menghukum kita sesuai dengan yang pantas kita terima. Kasih Allah terhadap para pengikutnya setinggi langit di atas bumi, dan Allah telah membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Tuhan mengasihi para pengikutnya seperti seorang ayah mengasihi anak-anaknya. Ia tahu semua tentang kita. Ia tahu kita diciptakan dari debu. Ia tahu hidup kita pendek. Ia tahu hidup kita seperti rumput. Ia tahu hidup kita seperti bunga liar yang kecil, yang cepat tumbuh, tetapi angin panas berembus. Bunga itu mati. Bahkan tidak dapat dikatakan di mana tempatnya tumbuh. Namun, Tuhan selalu mengasihi pengikutnya. Ia terus mengasihinya selama-lamanya. Ia baik terhadap semua keturunannya. Allah baik terhadap umat yang patuh kepada perjanjiannya. Ia baik terhadap umat yang patuh kepada perintahnya. Tahta Tuhan ada di surga, dan dia memerintah atas segala sesuatu. Hai para malaikat, pujilah Tuhan. Kamu malaikat adalah tentara yang berkuasa, yang patuh kepada perintahnya. Kamu mendengarkannya, dan patuh kepada perintahnya. Pujilah Tuhan, hai semua tentaranya. Kamulah hambanya, dan melakukan yang dikendakinya. Segala sesuatu di setiap tempat diciptakan, dan dikuasainya. Biarlah semuanya memuji Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan.